Seiring dengan banyaknya topik hangat tentang lingkungan, kalian familiar nggak sih dengan Circular Economy? Circular Economy atau yang sering disebut ekonomi sirkular adalah paradigma ekonomi yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan daur ulang produk. Perbedaan utama antara circular economy dan model ekonomi tradisional terletak pada cara penggunaan sumber daya dan produknya. Dalam ekonomi sirkular, produk didesain untuk memiliki umur yang panjang, mudah didaur ulang, dan memiliki nilai tambah selama siklus hidupnya. Sebaliknya, dalam model ekonomi tradisional, produk seringkali didesain dengan umur yang singkat, sulit untuk didaur ulang, dan cenderung menghasilkan limbah. Sobat TVB, dalam konteks bisnis prinsip Circular Economy memiliki banyak dampak positif loh, yakni dengan membantu mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan peluang bisnis baru. Sebagai contoh, perusahaan yang mendaur ulang produk dapat menghemat biaya bahan baku dan mengurangi biaya pembuangan limbah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Di lain sisi, dari sudut pandang lingkungan, Circular Economy secara tidak langsung membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, karena produk didesain untuk memiliki masa pakai yang lebih panjang. Tidak hanya itu saja, dengan mendaur ulang produk, hal tersebut juga membantu mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih bijak. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan Circular Economy adalah perusahaan tekstil asal Belanda, yaitu Daiko. Daiko mengembangkan proses pewarnaan kain yang sama sekali tidak menggunakan air dan hanya menggunakan bahan kimia berupa pewarna itu sendiri. Sebanyak 98% pewarna diserap oleh kain, sehingga prosesnya lebih efisien dan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, perusahaan kecantikan asal Indonesia, Avoskin, juga menerapkan Circular Economy pada bisnisnya, di mana produk-produk yang mereka hasilkan menggunakan bahan-bahan alami yang tidak berbahaya untuk lingkungan dan tentunya memberikan manfaat untuk kulit. Di samping itu, Avoskin juga bekerja sama dengan Waste for Change untuk mendaur ulang limbah kemasan produk habis pakai, sehingga penanganan limbah menjadi lebih efektif, serta meningkatkan brand awareness dalam bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, Sobat TVB, meskipun Circular Economy menawarkan banyak potensi, ada sejumlah tantangan yang masih banyak dihadapi dalam penerapannya nih. Beberapa di antaranya adalah, Yang pertama, perubahan budaya dan perilaku. Mengubah budaya konsumsi yang cenderung pemborosan menjadi lebih berkelanjutan merupakan tantangan yang sulit. Konsumen seringkali belum siap untuk menerima model bisnis yang berfokus pada daur ulang. Yang kedua, investasi awal. Untuk beralih ke model bisnis berkelanjutan, seringkali diperlukan investasi awal yang signifikan. Ini dapat menjadi kendala, terutama bagi usaha berskala kecil dan menengah. Yang ketiga, peraturan dan kebijakan. Minimnya regulasi dan kebijakan yang mendukung Circular Economy dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin mengadopsinya. Di konteks Indonesia sendiri, kesulitan yang dihadapi dalam penerapan Circular Economy mencakup infrastruktur daur ulang yang masih terbatas, tingginya biaya daur ulang karena belum tersedianya infrastruktur dan sistem yang jelas, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan. Tetapi, dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya Circular Economy, tentu harapannya baik bagi pemerintah Indonesia, perusahaan, serta seluruh instansi dan masyarakat yang terlibat dalam proses bisnis dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini dan menggali potensi ekonomi sirkular dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, kalau kalian Sobat EVB, kontribusi apa yang telah kalian lakukan dalam mendukung Circular Economy di Indonesia saat ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!